Kapolres Tachampi Kombespol Doppel Christian membeberkan tiga aksi begal di tiga kecamatan di Kota Campi. Kapolres menghimbau beberapa modus yang dilakukan pelaku begal. Di awal tahun 2020, marak kasus begal yang menghantui masyarakat Kota Campi. Seperti yang ditangani prosek pasar Kota Campi. Dalam seminggu, petugas melumpuhkan sedikitnya tiga pelaku begal yang beraksi dengan kekerasan. Kapolres Tachampi Kombespol Doppel Christian mengatakan begal merupakan aksi yang berbahaya. Aksi begal yang terjadi tergolong dalam kasus yang berat. Di mana pelaku tak segan melakukan kekerasan bahkan membunuh korban demi mendapatkan barang yang diinginkannya. Kombespol Doppel Christian mengungkapkan terdapat tiga titik wilayah di Kota Campi yang merupakan wilayah rawan aksi begal. Wilayah yang termasuk di antaranya Kecamatan Kota Baru, Telanaipura dan Kecamatan Campi Selatan. Kapolres menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Masyarakat harus berhati-hati ya dalam melaksanaan aktivitas sehari-hari. Kami menghimbau untuk kegiatan-kegiatan yang rutin, yang dilakukan masyarakat. Tidak perlu bermewah-mewah yang justru akan mengundang para pelaku C3 itu. Kemudian untuk lingkungan, kami berharap pengamanan lingkungan bisa dilakukan oleh masyarakat setempat. Seperti contohnya si Skamling, walaupun ada program dari Pemda itu khususnya untuk RT, RW, bagi masyarakat pendatang yang baru wajib lapor. Terima kasih telah menonton!